Kejuaraan Renang Perairan Terbuka atau Open Water Swimming, tingkat Jawa Timur yang digelar di perairan Laut Lamongan. Dalam kejuaraan ini, sejumlah atlet pingsan karena kelelahan dan dehidrasi akibat cuaca terlalu panas. Kejuaraan Renang Perairan Terbuka dimulai dengan 16 atlet putri yang turun di kelas 2 km. Namun saat berjuang di kelas 2.000 m, kondisi cuaca di perairan Laut Kawasan Wisata Bahari Lamongan tiba-tiba panas menyengat. Belasan atlet putri pemula ini nampak kelelahan, hingga beberapa di antaranya pingsan akibat mengalami dehidrasi. Petugas langsung melakukan pertolongan dan evakuasi ke mobil ambulan untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebanyak 79 atlet dari 11 kabupaten kota sejawa timur berhasil menyelesaikan perlombaan meski sempat terkendala cuaca. Dari nomor yang dilombakan, atlet Surabaya mendominasi dengan memborong 4 medali emas di nomor 5.000 m, 3.000 m, dan 2.000 m. Dari 2016, saya kandung ke Pempares, menambah di Pempares, menambah di Pempares, itu lomba di sini rasanya lebih berat daripada di Hidramayu. Waktu itu harusnya, homba-nya. Gimana? Menantang medanya lagi? Medanya menantang sekali. Mereka sebenarnya tidak pingsan ya, cuma memang kelelahan yang cukup berat karena satu, faktor cahaya yang panas ya, menyebabkan dehidrasi. Yang kedua, memang tingkat kompetisinya juga tinggi, sehingga mereka cenderung untuk mempush kemampuan mereka sampai di limit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.